Memasuki hari ketiga pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Jomber selasa pagi diinspeksi tim pengawas gugus tugas COVID-19. Dalam pemeriksaannya, tim memastikan gelaran UTBK ini berjalan sesuai protokol pencegahan coronavirus di SAIS. Tim pengawas gabungan gugus tugas yang beranggotakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kodim 0824, Kepolisian Risot Jomber, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan selasa pagi hadir di lokasi pelaksanaan ujian tulis berbasis kompetensi Universitas Jomber. Dalam kunjungan kali ini, petugas melakukan inspeksi memastikan gelaran UTBK berjalan sesuai protokol pencegahan COVID-19. Dua titik yang jadi sasaran inspeksi, yakni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Kedokteran. Pemeriksaan mulai dari adanya tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu badan, penyediaan cairan disinfektan, serta jarak antar para peserta. Dari inspeksi ini dipastikan bahwa pelaksanaan UTBK di kampus Tegal Boto aman dari paparan virus mematikan corona. Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada manajemen UNED, Pak Erick, yang sudah sangat menerapkan protokol COVID-19. Kita lihat mulai dari start sampai pelaksanaan tadi, bahwa pertama mahasiswa sebelum masuk, dia sudah mempunyai sati titik COVID-19. Kemudian pada saat dia melakukan prosesi mengikuti tes, dia sudah sebelum masuk ke ruangan, dia disterilisasi dulu oleh tim petugas dari UNED, kemudian masuk ke ruang tes. Setelah dia masuk ke ruang tes, dia langsung melakukan kegiatan seperti yang dianjurkan oleh UNED. Kemudian ruang sterilisasi itu tadi sudah juga disteril lagi oleh petugas, sehingga masuk, keluar masuk, mereka sudah betul-betul clean and clear. Dalam pelaksanaan hari ketiga UTBK, ada 20 orang peserta tidak hadir ujian. Mereka ada yang dinyatakan reaktif COVID-19, sehingga memerlukan langkah isolasi diri. Di hari ketiga, peserta yang tidak hadir, di sesi pertama jumlah 20 orang. Kami mengimbau kepada peserta UTBK yang memang sudah bisa dipastikan, dia tidak bisa hadir, karena hasil rapidnya reaktif atau hasil swabnya dinyatakan positif COVID-19, itu segera melapor ke pusat UTBK, sehingga nanti akan kami laporkan ke LTMPT untuk bisa direlokasi jadwalnya. Untuk peserta yang berhalangan hadir, baik karena hasil rapid tes reaktif maupun sakit secara umum, dihimbau segera menghubungi panitia UTBK UNED agar bisa diusahakan pindah jadwal pelaksanaan ujian. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.